oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya di channel ihsan petani muda dan channel ihsan tani tentunya semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah mudahan selalu diberi pelancaran dalam mencari riski dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini bahasan sedang berada di lahan kelompok bahasan yaitu kelompok banjar cahayana muda kecamatan rakit kebupaten banjar negara teman teman yang dimana disini bahasan bersama kawan kawan budidaya tanaman paria paria opel F1 dari pts wisit capanah merah untuk luasan lahan ini luasan lahan 100 hubin atau kalau dimetrakan sekitar 1400 meter ya kapasitas tanaman masuk sekitar 1600an dengan jarak tanam 110 cm x 40 cm ini tanaman bedangan 2 baris bedangan 1 ditanam 2 baris dengan jarak tanam 110 x 40 cm seperti biasa rutinitas 2 hari sekali bahasan ya bersama kawan-kawan untuk melakukan proses pemanenan paria ini panen yang ke 10 teman teman panen ke 10 petik 2 hari sekali ya dan kemarin di petikan yang ke 9 alhamdulillah bahasan disini dapat kemarin 4 kintal 50 kg teman teman alhamdulillah ya di petikan yang ke 9 kemarin dan petikan yang 10 ini nanti kita aplikasikan kita petik dapat berapa kalau dilihat dari bakal buah kelihatannya agak sedikit berkurang teman teman lebih banyak kemarin ya ini kemarin sudah bayasan lakukan penyemprotan fungisida untuk memperlambat serangan jamurnya ini karena memang disini bayasan tidak sempat merempel daun bawahnya nah selalu bayasan katakan kalau bisa daun bawah yang disini seperti ini dirempel saja teman teman ini sudah kurang berfungsi maksudnya tetap kena jamur lebih baik dibuang seperti ini ya seperti ini sampai daun atas sampai para para ini nih sampai sini kalau bisa kalau sempat itu lebih bagus insya Allah nanti lebih lebih maksimal panennya dan juga jamurnya penyerangan serangan jamurnya berkurang teman teman seperti ini sampai atas para para saja full dan tentunya lebih irit pesisida teman teman jika dirempel seperti ini jadi penyemprotan tidak seperti kemarin kalau kemarin kan masih samping samping atas ya seperti itu kalau ini kalau ini sudah dirempel insya Allah lebih irit pesisida karena penyemprotan hanya di bagian atas saja teman teman seperti ini karena memang tidak sempat yang proses hari ini memang rata-rata petani sedang melakukan proses perawatan yang luar biasa karena musim tanam tanam paria gambar cabai sedang dilakukan proses perawatan ya alhamdulillah kalau buahnya sih masih ramai yang kecil-kecil seperti ini masih ramai teman teman ini yang seperti ini ini yang nanti siap kita panen buahnya besar hijau dan disukai oleh para pedagang di daerah bayisan ini masih ramai alhamdulillah ini siap kita panen ini juga masih ramai sekali masih ramai dan bagi teman teman yang belum melihat dari awal proses lelahan pemberian pupuk dasar terus penaburan kapur dolomit semua ya nanti bisa lihat di playlist yang judulnya terong terong pariah opal f1 emaf playlistnya judulnya lahan milik KEP Banjar Cahayana disitu ada semua teman teman dari olah lahan pemberian pupuk dasar dan kumplit tinggal dipelajari saja satu persatu dan insya Allah bermanfaat untuk teman teman semua nah nanti seperti biasa hasilnya bisa di publikasikan di akhir video dan tentunya dukung channel santan petani muda dan channel santani tentunya dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti channel ikhsan petani muda semakin berkembang dan channel ikhsan tani dan selalu baik saya doakan yang sudah subscribe tentunya baik saya doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah tentunya teman teman amin oke nanti seperti biasa saja hasil akhirnya baik saya akan publikasikan di petikan yang ke 10 teman teman oke teman teman disini alhamdulillah disini sudah selesai melakukan pemanan yang dilakukan oleh Sudiro dan juga istri Baysan dan Bang Kotir alhamdulillah ini di petikan yang ke 10 teman teman disini alhamdulillah dapat 1 2 3 4 5 6 7 7 karung ini seperti biasa bobotnya kurang lebih sekitar 4 5an teman teman 4 5 ya kemarin 10 karung saja jadi 4 kintal setengah ini berarti 4 x 7 2 kintal 80 yang 5 x 7 35 berarti sekitar ya mungkin 3 kintalan teman teman kurang lebihnya kurang lebih seperti biasa besok pemanenan yang 11 update lagi dapat berapa ini kurang lebih sekitar 3 kintalan ini di petikan yang ke 10 paria opal f1 di lahan kep banjar cahayana muda camatan rakit dan seperti biasa bagi teman teman yang baru hadir para petani pemula khususnya untuk lihat budidayanya kita ada di playlist judulnya lahan KEP banjar cahayana muda disitu ada semua dari olah lahan kemarin terus pemberian kapur dolomit pemberian bubuk dasar pemasangan mulus penanaman yang dilakukan oleh para anggota KEP ada semua tinggal di klik dan dipelajari satu per satu teman teman nah dan tentunya jika video ini bermanfaat dan bisa menjadi para motivasi tentunya bagi para petani pemula jangan lupa share dan juga dukung channel isan petani muda channel isan tani dan channelnya kusiduro dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe nya akan nanti lebih berkembang dan bisa memberikan edukasi edukasi di dunia pertanian pertanian dan mungkin hanya itu yang bisa Baizan sampaikan dan sekali lagi bagi yang baru hadir bagi yang baru hadir untuk budidaya paria ini bisa lihat di playlist yang judulnya lahan KEP Banjar Cahyana Muda ada semua dan perubahan informasikan juga ini adalah lahan 100 upin kalau dimatalkan sekitar 1400 meter dengan jarak tanam 110 x 40 cm masuk tanam sekitar 1500 1600 kurang lebihnya teman-teman ini seperti itu oke jelas ya dan jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham masalah panen ataupun budidaya seputar tanaman paria bisa ditanyakan saja di kolom komentar dan tentunya sekali lagi jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe yang akan nanti jenis-jenis petani muda dan jenis-jenis tani semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe tentunya Biasanya doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup sekian dari Biasan salam bertahun-tahun di Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati